Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kali ini aku punya soal bilangan nih Tapi aku gak tau cara menyelesaikannya Nah diantara teman-teman ada yang tau gak? Wah ternyata belum pada tau ya Hmm bagaimana kalau kita ke kelas matematika Pak Oki Untuk menanyakan bagaimana cara penyelesaian soal ini yuk 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 teman-teman kita ke kelas Pak Oki ya Intro Jadi untuk soal seperti ini Cara pengerjaannya yang pertama Ada 4 bilangan berurutan nih Jadi bisa kita misalkan ya Kayak misalkan kalau aljabar itu biasa kita misalkan A Bilangan berikutnya A tambah 1 Terus kemudian berikutnya A ditambah 2 Dan yang terakhir adalah A ditambah 3 Nah 3 diantara 4 bilangan ini Kalau dikalikan hasilnya adalah 44.030 Berapa jumlah keempat bilangan positif tersebut Nah kita gak memulai pengerjaan dari sini Tapi kita kerjanya dari bilangan ini Kita cari faktor-faktornya nih Atau pembagi-pembaginya 44.030 Nah yang paling pertama bisa kita bagi adalah 10nya nih Nah berarti bisa kita bagi 10 Kalau kita bagi 10 hasilnya adalah 44 Atau 4.403 ya Nah kemudian untuk 10nya ini bisa kita pecah menjadi 2 dikali dengan 5 Nah sekarang lanjut lagi di 4.403 nih Kita mau cari ini kira-kira bisa dibagi berapa Bagi 2 kan sudah tidak bisa Dibagi 3 apakah bisa kita cek saja 4 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 3 Itu kan jumlahnya 11 ya Nah 11 kan tidak bisa dibagi 3 Maka ini tidak bisa dibagi 3 Bilangan prima berikutnya yang kita cek adalah 5 Nah karena ujungnya ini adalah angka 3 Tidak bisa dibagi 5 Maka bilangan 4.403 ini juga tidak bisa dibagi dengan 3 Lanjut lagi kita cek kalau habis dibagi 7 44.403 Kalau kita bagi 7 nih Berarti yang pertama kita dapat adalah 6 ya 7 kali 6, 42 Kalau kita kurang dapat 20 Kalau dibagi 7 dapat lagi 2 2 kali 7, 14 Sisanya adalah 6 Turun 3, 63 dibagi 7, 9 Nah kita dapat ternyata dia bisa dibagi dengan 7 Hasilnya adalah 629 Nah berikutnya lagi 629 nih yang kita mau cari faktornya ya Atau pembagi-pembaginya Bilangan yang bisa membagi 627 Kan tadi kita sudah bagi 7 ya Kita coba bagi 7 lagi Nah 629 itu kan dekat dengan 630 ya 630 itu bisa dibagi 7 Hasilnya 90 Maka ini otomatis tidak bisa dibagi Karena cuma mundur 1 atau berkurang 1 Berikutnya bilangan Bilangan prima setelahnya adalah 11 ya 629 kita mau bagi 11 Nah cara cek mudahnya Cukup kita jumlah yang Urutan ganjil dengan urutan genap sendiri 6 ditambah 9 itu kan 15 15 ya 2 itu sendiri Kalau kita selisihkan itu selisihnya adalah 13 Nah kita tahu 13 kan tidak bisa dibagi 11 ya Berarti 629 tidak bisa dibagi 11 Kita lanjut kalau hasilnya kalau dibagi 13 629 kita bagi dengan bilangan prima setelahnya Yakni 13 62 dibagi 13 dapat 4 ya 4 dikali 13 itu 52 Kalau kita kurang 62 dengan 52 itu kan dapatnya 10 Ini turun 9 Nah 13 109 dibagi 13 Kalau kita cek 13 dikali 7 itu kan sudah 91 Kalau 13 dikali 8 kita dapatnya 104 ya Kalau kita lanjut lagi 13 dikali 9 maka 104 atau 104 ini Kalau kita jumlah dengan 13 kan kita dapatnya 117 13 dikali 9 117 Nah berarti 109 dibagi 13 juga tidak bisa Nah berikutnya lagi Kalau setelah bilangan prima setelah 13 ya berarti kita coba adalah 17 Kita coba kalau dibagi dengan 17 Kalau kita bagi dengan 17 62 dibagi dengan 17 Kita coba cek kalau dibagi 3 ya 17 dikali 3 3 dikali 10 kan 30 3 dikali 7 21 atau totalnya adalah 51 62 dikurang 51 hasilnya adalah 11 119 dibagi 17 Nah ini sepertinya Nah kita cek belakangnya 17 dikali berapa Yang angka terakhirnya adalah 9 Yakni 7 ya Nah 7 kali 7 49 simpan 4 7 kali 1 7 tambah 4 11 Pas 119 itu adalah 17 dikali 7 Atau bisa kita tulis disini 629 itu adalah 17 Dikali dengan 37 Padahal kita tahu 37 juga merupakan bilangan prima Sehingga kita sudah dapat nih faktorisasi primanya Atau hasil perkalian bilangan-bilangan prima Yang pertama ada 2 Terus ada lagi 5 Berikutnya ada 7 Terus 17 Dan yang terakhir adalah 37 Nah sekarang kita tinggal pikirkan bahwa Ini itu dari kelima bilangan prima ini Berasal dari perkalian 3 bilangan yang berurutan tadi disini 3 diantara 4 bilangan yang berurutan ini Nah karena 37 itu adalah bilangan prima Maka dia pasti sendiri nih 37 itu berasal dari 1 bilangan sendiri Nah kita lanjut nih 17 Kalau kita cek Coba kita cek Yang mana cocok 17 kali kali 2 Atau 17 dikali 5 Atau 17 dikali 7 Yang mendekati ini Atau yang nilainya dekat dengan 37 Nah yang paling dekat adalah 17 dikali 2 Atau senilai dengan 34 Nah 34 Lanjut lagi Pasangan berikutnya nih 5 dikali 7 Hasilnya adalah 35 Artinya 3 bilangan yang dikalikan hasilnya adalah 44 4.030 adalah 34 x 35 dikali 37 Otomatis kita sudah tahu nih Bilangan yang hilang Yakni adalah 36 Nah kita lanjut ke pertanyaan terakhir Berapa jumlah keempat bilangan bulat positif tersebut ya Tinggal kita jumlahkan keempat ini Tapi karena berurutan Ada yang unik nih Kalau kita jumlah berpasang-pasangan Ini pasti jumlahnya adalah sama 35 ditambah 36 itu 71 Nah ini tambah ini Ya otomatis sama juga 71 Atau Jawaban akhirnya adalah Ya 71 tambah 71 Yakni 142 Oke Terima kasih pak Alhamdulillah Ternyata belajar matematika itu Mudah dan menyenangkan Terima kasih telah menonton